Hai sebelum kalian nonton video ini jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu Oke guys welcome back to my channel video kali ini saya akan memberikan tutorial di Honda mobilio ataupun di mobil-mobil lain tentang fungsi lubang kecil yang ada di transmisi otomatik ya ini ya lubang kecil ini fungsinya untuk apa kalian tonton dulu video ini langsung saja disini mesinnya on ya hidup kondisi netral oke fungsinya adalah saat kita parkir mobil paralel ataupun parkiran penuh kita disuruh sekuriti setempat untuk tidak merempangan tidak mengaktifkan rem tangan dan bisa didorong maju ataupun mundur dan untuk membantu mobil-mobil yang kita halangi bisa keluar caranya seperti apa kita lihat sini biasanya kalau di posisi N ini posisi transmisinya normal ataupun netral mesin kita matikan nah kunci ini nggak bisa dicabut ya guys kuncinya nggak bisa dicabut kenapa nggak bisa dicabut karena kita ada di posisi netral kalau mau kuncinya dicabut dia harus ada di posisi P nah seperti ini ini kita coba cabut nah ini bisa cabut tapi kalau di posisi P ini sama dengan fungsi dengan rem tangan ini nggak bisa dimaju ataupun mundurkan jadi fungsi lubang ini adalah untuk memindahkan transmisi ini jadi kalau posisi mesin mati ini tidak bisa diapa-apakan ya tidak bisa digeser maju atau mundur nah fungsinya di lubang ini adalah untuk memindahkan ini transmisi ini ke posisi netral saat parkir paralel dengan cara kuncinya ini dimasukkan di tekan kemudian ini kita mundurkan kita geser ke posisi netral nah seperti ini itu fungsinya nah kalau sudah di posisi netral kita cabut dan kunci tangan tidak perlu diaktifkan agar bisa didorong maju ataupun mundur dan jangan lupa saat keluar kita kunci mobilnya seperti itu itulah fungsinya dari lubang kecil ini kalau kalian parkir di rumah ataupun di tempat yang tidak mengganggu mobil lain kalian parkirnya di posisi P agar lebih aman dan jangan lupa tarik tentangan oke terima kasih video kali ini thanks for watching jangan lupa klik tombol subscribe like comment dan share ke teman-teman kalian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati